Salam gaul dari Yesus Kristus Tuhan kita Single versus couples Jadi kita orang buat standar dulu Buat kesepakatan bersama Yang pertama dilarang baper Dilarang tersinggung Ada banyak sindiran-sindiran Ada banyak singgungan-singgungan Ada banyak tikungan-tikungan Slide-slide Kiranya ini motivasi saja Motivasi Tapi kalau pun anda tersinggung Silahkan pelan-pelan keluar dari ruangan ini Yang berikut dilarang bermimpi Dilarang bermimpi Yang baik Single jomblo Dilarang bermimpi Bangun dari mimpimu Yang couples juga Dilarang bermimpi Cinta itu bukan segala-galanya Jadi diharapkan Diharapkan Tolong semua saya Ada pendeta Doringen sini Welcome back to the club Tolong berdiri Berdiri Ada yang baru kenal ini Selamat datang Peneta Doringen Dia menghentikan Peneta Moldi Mambu Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Silahkan Bisa kontak saya Di dua Nomor tersebut Saya tidak mau mengadu Yang pertama saya tidak mau Mengadu antara Single dan couples Tapi Motivasi saja Motivasi Dan sesungguhnya Judul ini bukanlah dari saya Judul ini dari Sekolah Sabat Bukan saya yang buat itu Jadi kalau ada Conflik of interest Salahkan mereka Jangan salahkan saya Saya juga tidak mau Bertelogia Bertelogia di sini Kecuali mahasiswa Filsafat semua Yang cerita Ini hanyalah Sebuah Sebuah Dorongan Yang positif Bagi anda semua Saya juga Bukan dokter cinta Yang bisa Membuat hati anda Baik kembali Tidak Satu-satunya Dokter Di atas segala dokter Adalah Tuhan kita Amin Amin So my friend Pacaran dan jomblo itu Beda tipis Dilihat dari cara Membacanya Ya Kalau pacaran Terbangun dari tidur Berangkat ke kampus Pulang ngampus Janjian sama pacar Ketemu jalan-jalan seharian Dapat kata-kata romantis Tapi kalau jomblo Mulai dari Berangkat ke kampus Pulang ngampus Ketemu jalan Dapat kata-kata romantis Terbangun dari mimpi Nah itu dia jomblo Beda tipis Yang satu Sudah action Yang satu Masih bermimpi Seperti aktor tadi Ada cafe jomblo Di Jepang Nah saya pikir ini Baik sekali Bagus sekali Jadi mereka Mengorder makanan Setelah mereka Order Di samping Tempat mereka duduk Ada pilihan Kamu ingin makan dengan Seorang teman Yes or no Setelah ada Pertemuan Ada bonus Makanan Jadi dining Nanti akan diusulkan Di dining Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Di depan, ayo. Maju, kosong. Jadilah inilah restoran single di Jepang. Jadi ini motivasi bagi anda ya. Di bulan Februari lalu saya sudah memberikan iklan dan harus move on. Banyak ekspektasi tapi banyak juga realita yang terjadi ya. Ekspektasi masuk ungklap banyak cewek-cewek yang cantik tapi ternyata tetap sendirian. Banyak juga yang hanya sebagai obat nyamuk. Saya cari-cari di kamus, kata single tidak ditemukan di kamus besar Bahasa Indonesia. Ada kertas yang dibagikan. Saya ketemu dengan 300 orang yang ada di kelas saya lalu saya membagikan kertas apakah anda single atau couples. Jadi dari 300 itu 129 orang couples. Lalu single, lalu 149 couples. Jadi tidak terlalu jauh juga perbandingan couples dan single di Universitas Kelabat ini. Mungkin para single itu yang lain sudah ada di Panti Jombo. Kalau tidak ada di Panti Jombo mereka sudah ada di ujung planet mana, saya tidak tahu. Sehingga para single ini memberikan suatu definisi ya. Suatu kondisi pengalihan status. Dikarenakan seorang yang belum memiliki pasangan enggan disebut Jombo. Bertujuan agar nampak terlihat lebih dewasa padahal sama saja. Ada istilah-istilah Jombo. Tadi sudah disinggung itu. Jombo. Jonek. Jombo nikung. Hati-hati dengan Jombo yang menikung. Itu dia. Ada Jomhon. Anda tahu apa ini Jomhon? Jomlo menahun. Itu dia. Bertahun-tahun ini dia Jomlo. Tidak heran ya. Tidak heran karena pohon-pohon juga katanya ada di Pulau Jawa ya. Pohon Jomlo di Bukit Cinggung. Kenapa Jomlo itu seringkali dikonotasikan galau? Karena memang kenyataannya demikian. Jomlo galau oleh karena kesendirian mereka. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Bahkan hari malam minggu pun mau diganti. Malam minggu pun mau diganti. Mau ditiadakan. Hari Jomlo sedunia itu Anda tahu jatuh pada tanggal berapa? 11 November. 11 itu satu katanya. Jadi Jomlo satu. Satu. Jomlo. Jadi 11 November hari Jomlo sedunia. Yang pacaran pergi ke tempat sepi bermestran. Yang LDR ke tempat sepi teleponan. Yang Jomlo. Dilarang baper ya. Saya bilang dilarang baper. Jangan tersinggung. Mungkin. Mungkin. Jodoh Anda belum lahir. Mungkin Jodoh Anda belum lahir. Yang Jomlo mana suaranya? Puji Tuhan. Tapi ada. Ada suka cita di. Jomlo. Jalan dengan siapa saja. Online dengan siapa saja. Makan dengan siapa saja. Bersenang-senang. Jomlo are happy also. Amin? Amin. Jangan suka menghina Jomlo. Emangnya nanti kalau lo mati bawa pasangan. Bawa pasangan. Jomlo juga ini bukan barang yang murah. Prinsip ekonominya adalah barang murah pasti cepat laku. Jadi kalau Jomlo barang mahal. Walaupun tidak laku-laku. Berdebu. Tiap akhir tahun ditiup. Berdebu. Dibersihkan. Ini semboyan dari Jomlo. Lebih baik Jomlo. Tahu-tahu nikah daripada pacaran. Tapi tidak nikah. Amin. Pacaran tidak nikah. Saya memberikan lima jurus bagi yang pria lajang. Yang pertama harus jujur. Jujur. Kalau merasa telah bertemu dengan seorang cewek idaman. Tunjukkan bahwa anda adalah pria yang jujur. Yang sopan. Charming. Jika ia ingin sharing, curhat, atau sekedar ngobrol. Tunjukkan juga bahwa anda antusias. Anda berminat. Anda benar-benar mendengar. Yang kedua. Jangan banyak menilai. Jangan banyak menilai. Nobody is perfect. Itu termasuk juga yang girls. Termasuk cewek. Siapa yang tidak resek karena dinilai terus. Tidak boleh juga membandingkan antara satu cewek dengan cewek yang lain. Dia akan kabur. Yang ketiga. Boys senyum. Senyum adalah senjata ampu untuk tebar persona. Mana saya mau lihat senyum-senyum boys ini. Senyum yang Jomlo. Ayo senyum. Sembilan dari sepuluh wanita suka cowok yang humoris. Yang baku sedu. Positif tentunya. Jadi kembangkan bakatmu itu. Berikut adalah be the best. Anda tidak perlu memaksakan diri melakukan hal yang muskil. Anda cukup memastikan bahwa anda tampil bersih, harum, nafas segar. Dan tidak berantakan itu dia. Number one rule dalam persahabatan adalah apa? Mandi itu dia. Mandi itu dia. Mana lebih banyak mandi boys or girls? Mandi. Pak harum-harum. Sekali anda berbicara lalu mereka bilang. Apa yang anda bilang tadi? Habis. Habis cerita. Mandi. Yang berikut adalah jangan terlalu bernapsu. Jangan terlalu bernapsu. Jangan keseringan SMS, email, chatting dan lain sebagainya. Harus ada batasannya. Kalau anda yang pria lajang ini terlalu bernapsu maka cewek ini akan bosan. Jom lo PS pacaran. Jangan terlalu bernapsu. Jangan terlalu bernahal. Jangan terlalu bernapur. Halo Halo Beb Nanti kita makan siang bareng yuk Yuk Mau makan gimana Beb Karena aku bentuk Eh gak usah deh nanti aku kantor kamu aja Bawain kamu masakan aku Oke baby Oke yuk ya Halo Iya Iya mau jualan ya Sampai Iya Sampai 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 Dominion over you daeman And I do know your name You are Balak The Dwyer The professor The Marchi Supreme Mari kita teruskan Cinta sejati harus dibuktikan Bukan dengan coklat Tapi dengan kata-kata cinta pada waktu hari pernikahan Rumus matematika baru Laki-laki serius plus wanita serius itu adalah pernikahan Laki-laki serius plus wanita main-main digantung kayak jemuran Laki-laki main-main plus wanita serius sama dengan menunggu tak bosan-bosan Yang terjadi masalahnya adalah Laki-laki main-main dan wanita main katanya itu adalah pacaran So let's talk about pacaran Ketika kamu mencari yang sempurna Kamu akan kehilangan yang terbaik Apakah cinta pacaran itu? Bila telapak tanganmu berkeringat Hatimu dakdikduk Suaramu bagai tersangkut di tenggorokan Itu bukan cinta Tapi suka Bila tanganmu tidak dapat berhenti memegang dan menyentuhnya Itu bukan cinta Tapi birahi Baru dua minggu, tiga minggu Soba minta Itu sejelas Bukan cinta Tapi birahi Bila kamu mengingkannya karena tahu ia akan selalu berada di sampingmu Itu bukan cinta Tetapi kesepian Hati-hati dengan cinta pacaran kesepian seperti ini Bila kamu menerima pernyataan cintanya Karena kamu tidak mau menyakiti hatinya Itu bukan karena cinta Tetapi kasihan Banyak tipe model seperti ini diungkat Seharusnya sudah putus Tapi karena kasihan Cintanya berlangsung Tapi itu bukan lagi cinta Bila kamu mengatakan bahwa Ia adalah satu-satunya Yang kamu pikirkan Itu bukan cinta Tapi gombang Bila kamu bangga dan selalu ingin memamirkannya kepada semua orang Itu bukan cinta Tapi Mujur Jangan pamer Jadi Banyak yang tidak mendapatkan true love Karena tidak mengerti apa artinya cinta ini Banyak orang muda Menghubungkan cinta dengan Kesenangan sesaat Atau daya tarik seksual saja Kesenangan sesaat Itulah suka Ya sebentar akan dibahas lagi Banyak juga yang tidak mendapatkan cinta Karena Cinta bukan hanya saya tertarik Tapi Saya ingin mendapatkannya Banyak yang tidak mengerti bahwa dalam Jatuh cinta itu Proses jatuh cinta Dalam pacaran itu ada yang namanya Tanggung jawab Visi Misi ke depannya itu seperti apa Dari hari pertama anda dating itu Harus jelas Jalan pacaran anda itu seperti apa Apakah yang Yang couples ini sudah bertanya Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Apa Yang Kita ingin Ingin lakukan terhadap hubungan ini Apakah aku telah mengatakan padaku Pada dia hal penting bagiku dalam hubungan ini Tanya kepada diri anda Apakah ia telah mengatakan padaku hal penting baginya dalam hubungan ini Inilah Inilah Pembicaraan-pembicaraan Kedewasan yang seharusnya Ada di awal Di awal dari hubungan tersebut Berikut Penyebab tidak mendapatkan true love Karena Tertipu dengan hal-hal yang menyesatkan Hal-hal romantika Hal-hal yang berbau Seks Seks adalah pengikat perkawinan Bukanlah bumbu cinta Seks itu pengikat perkawinan Bukanlah bumbu cinta Oleh karena terorang baku cinta Terorang baku seks No No tidak seperti itu Itu adalah pengikat Makanya di hukum ketujuh Dikatakan jangan kamu bersina Puas dengan satu Itulah perbedaan Terorang manusia dengan binatang Binatang Tidak ada Tidak ada ikatan cinta Dia bisa seks dengan siapa saja Terlebih binatang anjing Yang sekarang anjing saya Di rumah saya Tidak tahu Bapaknya yang mana Om Revlipe anjing Atau Om Topepe anjing Saya tidak mengerti Ini sebutan yang lama ya Wanita memberikan seks Untuk mendapatkan cinta Pria memberikan cinta Untuk mendapatkan seks Ada kebenarannya itu? Ada Ada Hati-hati So Ada halangan bagi pria 73 persen pria Jom loh Oleh karena masalah ini Masalah ini 73 Kenapa? Yang pertama Wanita tampaknya tidak bisa didekati Terlalu sanggar dia Tidak susah untuk dekati ini wanita Yang kedua Pria sulit untuk mencari bahan bicara Jadi kalau mau dating Mau ketemu cewek Harus Cari dulu bahan Bicaranya apa Itu dia Kalau dia Ini cewek ini yang Ternah mau dating ini Suka bola Suka olahraga Ya search di google Jangan nanti setelah bicara Mati kutu Tidak ada pembicaraan Nanti sebentar juga disinggung Wanita kelihatannya takut didekati 8 persen Pria tidak punya nyali Dan ini yang paling besar Panako Ini dia Panako Tidak ada nyali Itu dia Tidak ada nyali Tidak ada nyali Eh gak nak tahu Sejak Sejak Anda ikut Sesebang Pemateri di dining Kita So ada perasaan beda Pengana Eh Pengana perasaan beda Apa bedanya Itu dia Oh oke dan Permisi ya Kita semua bikin Nah itu dia Panako itu Tanya ulang Dua kali Itu dia Tanya ulang Tiga kali Tanya sampai Berapa kali Sepuluh kali Itu dia Kalau sampai Sepuluh kali Dia tetap tolak Ambil kaca Itu dia Karena Tidak mau saya tahu Saya bilang-bilang Ini di kelas Ya Rahasianya Gelspehati Kalau ngoni Cuma satu kali tanya Karena di dalam Dorempek Dorempek hati Dorempek hati Dorempek berdoa Begini Tanya ulang Satu kali Tanya ulang Satu kali Apa gitu Karena girls Jangan tanya Ya atau tidak Karena dalam Gambaran mereka Tidak ada Direct answer Itu dia Girls itu Tidak bisa Mengatakan Ya atau tidak Jangan tanya Itu pertanyaan yang bodoh Pasti dia bilang tidak Walaupun dia sayang Walaupun dia akan Menyesal sendiri Girls juga Ya Cinta wanita ini Terperangkap Dalam lima keterlaluan Ini Hati-hati Hati-hati girls Terlalu mencintai Terlalu memberi Terlalu peduli Terlalu kecanduan Dalam romans Terlalu percaya Bahwa cinta Akan membahagiakan Hidupnya Dalam umur Dalam umur seperti Anda Negatif Yang kedua Harga diri Bagaimana kan saya Supaya bisa dikenal Semua orang Saya ini pendiam Tidak ada pergaulan Saya mau berpacaran Itu dia Pacaran karena Mau meningkatkan Harga diri Itu negatif Pacaran juga Yang negatif adalah Pacaran yang Untuk merasa Aman Ya ada orang yang Lindungi Dan lain sebagainya Apalagi yang Disebut pacaran Balas dendam Hati-hati dengan Pacaran yang Modusnya Balas dendam Kesakit hati Karena mantan Dan lain sebagainya Hati-hati Dan yang terakhir Pacaran karena Ini motif yang Tersembunyi Yang tadi itu Pria memberikan Cinta Memberikan cinta Untuk mendapatkan Seks Hati-hati ini Modus tersembunyi Karena pria Tidak akan pernah berhenti Kalau dia belum Mendapatkan Seks tersebut Anda lihat Grafiknya ini Ya Bagi wanita Girls Ya Bagi girls Ini Step by stepnya Anda lihat Dia seksual Fisik itu Sesudah Masalah emosi Dia harus Rasa nyaman dulu Baru Biar bisa disentuh Anda tidak akan Pernah Memberikan Diri anda Untuk disentuh Kalau Masalah emosi ini Belum Dilewati Tetapi Lihatlah Apa yang terjadi Bagi boys Dia tidak Perduli Dia tidak Perduli Umur berapa Dimana Kapan Apa Sekali dia Mau Tetap Mau Dia tidak Perduli Perasaan Emosinya Dia langsung Fisik Langsung Masalah Seks Hati-hati So how How can you go Ada Sumber yang Mengatakan Jika couples Yang sudah Berada dalam Lingkungan 200 jam Bersama-sama Maka Kemungkinan Untuk Masuk Dalam Cobaan Seksual Ini Sudah Sangat Dekat Ini Step-stepnya Proses Jatuh Dalam Dosa Selalu Bersama-sama Berpegangan Tangan Berpelukan Berciuman Ada anak SMP Sini kan SMA Kalaupun lolos Saya harap Tutup mata Berciuman Bibir yang lama Berani Mulai Merabah Merabah Saling Terangsang Terangsang Percembuan Ringan Percembuan Berat Saling Memainkan Organ Seks Dan yang terakhir Hubungan Seks Itu sendiri Terjadi Ini Step-by-step Dan Boys Kalau sudah Bersama-sama Dia pasti Cari yang lain Kalau Kasih hati Dia pasti Cari jantung Kalau Kasih jantung Dia pasti Cari bibir Tidak akan Boys Tidak akan Selalu Disitu-situ Terus Boys Juga Kalau Mau cari Aman Kalau Mau Pacaran Ika Dompet Tangan Di Belakang Ika Itu Dia Karena Sesudah Itu Pasti Tangan Ini Bermata Tangan Bermata Apa Beda Kiss Dan Kissing Itu Saya sudah Bertanya Ini Kepada Nurse Dan Saya sudah Bertanya Ini Kepada Dokter Bahwa Dan Memang Kenyataan Orang Tua Dan Yang Sopengalaman Di Bibir Itu Di Bibir Anda Itu Semua Yang Punya Bibir Bibir Anda Itu Itu Saraf-saraf Yang ada Di Bibir Itu Langsung Berhubungan Dengan Organ Seks Anda Dan Saya Langsung Berhubungan Itu Nah Ada Dia Baruan-baruan Dimana Itu Langsung Berhubungan Dengan Organ Seks Maka Kalau Anda Lihat Movie-Movie Apa yang Terjadi Dalam Bahasa Orang Tua Itu Namanya Foreplay Seperti Itu Percumbuhan Untuk Nanti Bersambung Bersambung Nanti Yang sudah Move on Kelompok Kecil Bersambung Berikut Dipisahkan Stafs Kosabak Dipisahkan Girls Dan Boys Jomblo Dan Couples Dipisahkan Seperti Boys Kalau Sebelum Mati Strom Dia Perdoa Gimana Tuhan Jauhkanlah Diri Dalam Pencobaan Tapi Kalau Mati Strom Kehendak Mu Yang Jadi Bukan Kehendak Mati Ati Biar Anak Penginjilan Biar Staff Sekolah Sabah Staff PA Biar Baru Habis Berdoa Kalau Mati Strom Ujang Keras Weekend Sersionok Saki Jadi Itu Jadi Itu Jadi Jadi Girls Juga Harus Harus Kuat Harus Kuat Minta Dan Kalau boys Bilang Minta Dan Girls Jangan Bilang Jangan Jangan Disini Aduh Itu Rupada Siram Bensin Itu Pak Boys Oh Dimana Dan Jangan Jangan Disini Masa Lo Gitu He Tak Lapor Polisi Keluar Itu Dia Sama Seperti Yusuf Lari Lari Girls Kalau Sebelum Mati Strom DP Batarya Tolong Tolong Setelah Mati Strom DP Lagu Tolong 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 Karena Apa Itu Terjadi Karena Dua-dua Makhluk Seks Dua-dua Makhluk Seks Jadi Jangan Selalu Salahkan Boys Boys Itu Boys Itu Memang Kelihatan Ekspresif Laki-laki Itu Kalau lagi Mau Ekspresif Dia Dapal Lihat DP Biji Mata Hitam Lebih Kecil DP Biji Mata Putih Lebih Besar Cek Itu Dia Lagi Mau Itu Lagi Mau Tiap Tiga Hari Itu Boys Lagi Mau Itu Tiap Tiga Hari Betul To Boys Kamar Mandi Jadi Saksi Kamar Mandi Jadi Saksi Saya Saya Lagi-Lagi Makanya Saya Tau Daripada GP Jadi Bedakan Kebiasaan Dan Bedakan Kebiasaan Kesengajaan Kesengajaan Ya Artinya Bedakan Dia Natural Alami Dengan Kesengajaan Beda Itu Oke Ada Iklan Dulu Baiklah Sebelum Kita Lanjut Lagi Dengan Materi Yang Serta Gue Sebawakan Kita Akan Lagu Yang Dibawakan Oleh Daun Club Choir Dibawakan selamat menikmati 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 goodbye goodbye selamat menikmati hati jangan dari pohon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari selamat menikmati selamat menikmati perbeda bagian menikmati karakter karakter selamat menikmati 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 should selamat menikmati Bis tersebut jurusnya bukan yang kau tuju Dan kau bersadar Kau telah menyiapkan waktumu Sekian lama Tetap single, tetap jomblo Jika anda atau dia Belum ketemu sesuai kriteria Dan pas di hati Tetap jomblo, apa-apa Tidak ada waktu untuk cinta Pacaran rasa jomblo ini namanya Tidak ada waktu untuk berdua-dua Masih asik main sosmed Dan game, tinggalkan dia Kurang percaya diri Dan kualitas diri Belum bisa move on Masih ada mantan di hatinya Tetap single Dalam proses mencapai impianmu Mimpimu, tetap single Jangan dulu pacaran Kalau anda masih mau ikut kompetisi dota Jangan pacaran Jangan pacaran Tidak mau terkekang dan batasan Namanya pacaran Ada batasan-batasan Apalagi suami istri Ada batasan-batasan Kalau tidak mau ada batasan Jangan Pacar yang rentan drama Hati-hati Tetap single Jika pacar yang suka Cek cok tidak jelas Hal-hal kecil dipersoalkan Hal-hal besar diperkecilkan Jangan tetap pilih single King of complain Sedikit-sedikit complain Sedikit-sedikit complain Jangan mau dengan orang seperti itu Atau kebalikannya Doing nothing Malam minggu Cuma duduk berdua Terus Nah ada bicara Apa-apa Tinggalkan Orang seperti itu Carilah pacar yang Bersahabat dengan anda Karena cenderung pacar Melewati proses pertama Dalam persahabatan Yaitu Jadi sahabat Jadi sahabat Dasar berpacaran adalah Saya tertarik kepadamu Oleh sebab itu Mari kita lebih saling mengenal Itu dasar pacaran Dasar persahabatan Kita memiliki minat yang sama Jadi marilah kita menikmati Kesamaan kita bersama-sama Banyak orang pacaran Tapi tidak bersahabat Jadi my friend Berpacaranlah dengan sahabatmu Itu clue pertama Berpacaranlah dengan Your best friend Ya Your best friend Yang kedua Keterangan Satu Perhatikan ini Jika daya tarik romantis terbentuk Setelah mengembangkan Suatu persahabatan Itu adalah Bonus Tambahan Keintiman tanpa komitmen Adalah Bully Memperdayakan Satu dengan yang lain Keintiman tanpa komitmen Bersama Hanya satu yang saya Keintiman tanpa persahabatan Adalah sesuatu yang dangkal Tofor Itu makanya Tiap semester Ganti satu Itu dia Tofor Yang terakhir Ini ya Perhatikan Satu hubungan yang Hanya didasarkan pada Daya tarik fisik Dan perasaan romantis Hanya akan bertahan Selama perasaan itu ada Hati-hati Bisa 6 bulan Bisa 12 bulan Pacaran itu Jangan Jangan Memfokuskan diri pada Fisik Masalah seks tadi Fresh mango Relationship Apa ini Fresh mango Relationship Pilih di pasar Jangan mau Apa Mangga Yang soo Woyo Itu dia Fresh mango Relationship Itu dia Jadi kalau anda Pipasar Cik Tanta berapa satu ini Dia pegang lagi Orangnya nak jadi beli Orang kedua datang Tanta berapa satu ini Dia pegang-pegang lagi Orang ketiga Datang Tanta berapa satu ini Yang kelima Dapas So apa So nya nak fresh Itu dia Orang so rabah-rabah Orang so rabah-rabah Hati-hati Pacaran seringkali juga Mengisolasi diri Dengan teman yang lain Itu yang terjadi di kampus ini Ya Dilarang bakudapa dengan yang lain Kecuali dia Hati-hati Carilah pacar yang rohani Dan Dewasa Pacaran dapat mengalihkan perhatian Yang tanggung jawab utama Jadi carilah dahulu Kerajaan Allah Anda datang ke ungklap ini Untuk setia kepada Tuhanmu Cari Tuhanmu di ungklap ini Yang lain-lain Itu akan ditambahkan Eh satu dulu Bagaji dulu Gaji pertama Kasih Pak Tuhan Gaji kedua Kasih Pak Orang Tua Gaji ketiga Kasih Pak Sersepang Begitu Jadi carilah pacar yang punya Prospek yang cerah Prospek yang cerah Kalau filsafat Mungkin ya Dengan guru Atau dengan nurse Dan lain sebagainya Sekarang cut off Putuskan dia Kalau beda prinsip Putus Putus Karena iman Kepercayaan Pandangan hidup Harus merupakan prinsip Yang utama Serboleh pacaran Beda agama Pacaran yes Kawin no way Seperti itu Jadi Mengapa itu harus Tidak dari awal Yang kedua Putuskan dia Kalau dia addicted Atau pecandu Putus Nah ada harapan Untuk dia Ya Ditambah nota Nah itu dia Putuskan dia Kalau punya Masalah pribadi Ya Sering memukul Sering memukul Jika marah Teriak Teriak Dan lain sebagainya Itu terjadi Sebelum anda disini Tahun 2010 Pacarnya dari luar Karena ada masalah Dia masuk Teriak Teriak Di depan kelas Kasian Jangan pacaran Dengan orang-orang Seperti ini Sebaliknya Putuskan dia Kalau dia Childless Alias Tidak pernah bisa Dewasa Jika pacar ingin Dimengerti terus Dan jika salah Tidak pernah Mau minta maaf Dia belum Dewasa Sedara yang kasih Dalam Yesus Kristus Butuh Kesabaran Kesabaran kunci Dari good Relationship Kesabaran kunci Dari kedamaian Dan kenyamanan Dan kesabaran Adalah Plan of God Sabar Takes time To find a true love Sabar Tuhan yang baik Memberi kita ikan Tetapi kita harus Mengail dan mendapatkannya Demikian juga Kamu harus Jika kamu terus Menunggu waktu yang tepat Mungkin kamu tidak akan Pernah mulai Mulailah Dari sekarang Ketika anda keluar Dari tempat ini Mulai Jomblo-jomblo Mulai Kapos-kapos Mulai Mulai untuk bersifat Dengan baik Perkahwinan memang memiliki Banyak kesusahan Tetapi kehidupan lajang Tidak memiliki Kesenangan Carilah pasangan hidup Yang membawa anda Semakin dekat dengan Tuhan Karena apa Saudaraku Karena kebiasaan Pacaran Kebanyakan adalah Kesepian Bukan masalah Kesiapan If you are ready Do it now Do it now Jangan orang tikung Seperti tadi Amanat kepada orang muda 409 Batanya Pak orang tua Batanya pak orang tua Dengan apakah seorang Muda Menjaga Dengan firman Orang bagaimana Kenapa yang seharusnya Menjadi pacar saya Jauhilah Nafsu orang muda Jangan mau menjadi Sekutu orang yang Tidak percaya Saya sudah bahas Jangan bergaul dengan Orang yang suka marah Dan cepat naik darah Lalu Jangan mau juga Dengan yang hidup Bermalas-malasan Tidak ada prospek Cerah di sana Oke Simpulan saja Simpulan saja Kejadian 2 ayat 18 Tuhan menciptakan Single Tuhan menciptakan Jomlo Seperti dia menciptakan Adam pertama Amin Amin Jadi kehidupan Penghutbah 11 Ayat 9 Mengatakan Single Is biblical Itu dia Jomlo itu adalah Alkitabiah Karena penghutbah Mengatakan Bersukaria Mana-mana Mau pacaran Atau nyana Yang penting Happy Itu dia Freedom is blessing Kasihlah Karena ketika Anda single Anda sementara Mempersiapkan diri Untuk mengasih diri Dan mengasih Tuhan You cannot give What you don't have Anda tidak bisa Memberikan cinta Kepada orang lain Kalau Anda pribadi Belum merasakan Apa itu Cinta itu Tetapi para single Hati-hati dengan Ayat ini Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri Tidak baik Jomlo menahun Tidak baik Tidak baik Ya Apakah Allah Tidak bisa menjaga Perasaan dari Adam Kenapa dia Menciptakan Adam dulu Lalu Hawa Kenapa dia tidak Menciptakan Sama-sama saja Ada maksudnya Ya Ada maksudnya Adam Diciptakan lebih dahulu Baru Hawa Ringkasannya adalah Untuk Menyatakan Karena Binatang-binatang saja Ada pasangan Apalagi Ngan ada yang kita Binatang saja Ada pasangannya Seperti itu Untuk Memertaukan kepada Adam Bahwa Kamu adalah Makhluk Sosial Sekarang Buat Yang kapos Hati-hati Dalam konteks Yang sama Keluaran pasal 2 Kapos yang benar Adalah Dia dibawa Oleh Tuhan Ayat itu Mengatakan Tuhan Membawa Hawa Kepada Adam Tuhan juga Menciptakan Kapos Dan dia Membawa Kepada Anda Dan saya Pacaran yang Benar Adalah pacaran Di dalam Tuhan Karena Tuhan Yang menemukan Anda Dan dia Jadi singal Kejadian 2.18 Kapos Kejadian 2.22 Itu Menjadi Satu Kembali lagi Ke satu Diperlukan Dua singal Untuk menjadi Satu kapos Diperlukan Satu kapos Untuk Menjadi Satu Kejadian 2.24 Meninggalkan Laki-laki Ayahnya Meninggalkan Laki-laki Akan meninggalkan Ayahnya Ibunya Bersatu Dengan Istrinya Sehingga Keduanya Menjadi Satu To become One Dan kuncinya Di ayat yang terakhir Dalam kejadian Fasal 2 Mereka berdua Telanjang Baik manusia Dan Istrinya Apa artinya itu Tidak Ada Pembatas Yang bisa Menghalangi Hubungan Anda Dengan Tuhan Satu-satunya Jalan Untuk Berkomunikasi Dengan Tuhan Yaitu Tidak ada Yang membotasinya Jadi My friend Bahagia adalah Perintah Bahagia adalah Pilihan Sedangkan Mencintai adalah Perintah Mencintai adalah Perintah 1-1-1-1-1-8-9-9 Ayat terakhir Tahun ini Sudah tahun yang ke-20 Tahun ke-20 Ampa kali lima Minak gampang itu Ampa kali lima Tahun ke-20 Bulan November Makanya Habis semester ini Kita ada yang memoh Bulan Madu Mau ke Bali Tinggalkan anak-anak Dan lain sebagainya 1-1-1-8-9 Sekalipun Ayat terakhir Sekalipun Kamu belum pernah melihat dia Namun Kamu mengasihinya Kamu percaya kepada dia Sekalipun Kamu sekarang Tidak melihatnya Kamu bergembira Karena suka cita Yang mulia Dan yang tidak terkatakan Karena kamu Telah Kamu telah Mencapai tujuan Imanmu Yaitu apa Keselamatan Jiwamu Jadilah Single Yang membawa Kapelmu Ke surga Amin Jadi kita Sepakat mengucapkan Terima kasih Kepada Sir Douglas Dengan Materi yang Telah dibawakan Yang begitu baik Siapa disini Yang Ingin berterima kasih Mohon dilambaikan tangannya Oke Jadi semua Berterima kasih Oke Pada saat ini Kami dari Stavs Kola Saud Membuka Dua pertanyaan Untuk Teman-teman Yang ingin bertanya Jadi Kalau ada yang ingin bertanya Silahkan datang Kedepan Selamat pagi Terima kasih Saya ada dua pertanyaan Sir Sekaligus Pertanyaan saya Yang pertama itu Saya pernah baca Di dalam kutipan Amanat Kepada orang muda Salah satu Telada yang Kata yang digunakan Kalau Dalam mencari pasangan Itu adalah Teladaan isat Yaitu Dengan memohon Kepada orang tua Nah pertanyaannya Saya Sir Apakah Perlu juga Meminta kepada Torampi orang tua Untuk Bisa Untuk mencari Tompe pasangan Yang kedua Ada satu ayat Saya lupa dimana Tepatnya Tapi Rasul Paulus Tegas sekali bilang Bahwa Alangkah baiknya Jika laki-laki itu Tidak Kawin Bagaimana pendapat Tentang ayat itu Oke Kalau ada pertanyaan lain Silahkan hubungi saya Di nomor itu Saya sudah katakan tadi Ini bagian pertama Begitu besar Ya Pembahasan ini Yang kedua juga Saya Tidak mau bertelogia Tidak mau bertelogia Saya tidak masuk ke situ Memang dan lain sebagainya Itu Seperti tadi Karena waktunya hanya Sejam saja Jadi sangat susah Untuk Menjawab Itu ada konteksnya Pasti Ada konteksnya Paulus Kenapa Paulus Mengatakan demikian Dan ada konteksnya juga Di saman perjadian lama Mengatakan Saya Tadi mungkin ayatnya Sudah ada itu Walaupun Walaupun itu Seperti dijodohkan Ya Dijodohkan Tetapi itu Eliaser yang pergi diutus Itu dia mengamat-amati juga Ya Dia mengamat-amati Jadi Tidak langsung pergi Kamu di jodohkan Tidak Jadi ada proses Pengamatan di situ Thank you Yang lain semua Pulang Ada yang lain Kalau tidak Thank you very much God bless you Yang sertifikat Tolong dikasih Semua doa Semua doa Ada Ada yang Oh nyanyi Sorry Jadi Saya mengundang Ketua Staff Sekolah 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 Sawat Winner Cepel Untuk Menyerahkan Sertifikat Baik terima kasih kepada Sir Douglas Pada kesempatan kali ini Untuk penyerahan Sertifikat ini Kami mengundang Pendeta Doringin Untuk Menyerahkan Sertifikat Kepada Sir Douglas Baik Untuk menutup Acara kita Pada Pagi hari ini Sebagai Lagu tutup Kami minta kesedihan Dari Diun Club Vekon Kewaya You are the light We see You are the truth We know You are the light We live You are the hope You are the joy You are the song We sing Living God Loving God We glorify Your name High and Holy One Come now We live Your heart In praise Peace Oh peace Emmanuel Jesus Lord Of love Within our hearts Your love Within our hearts Your love Within our hearts Your love Your love Living your hope Spreading your joy Singing your beautiful song Singing your beautiful song Singing your beautiful song Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak di sorga terima kasih untuk berkatmu di hari sabat ini Bersama-sama dengan staf sekolah sabat kami bersama-sama menyelenggarakan seminar subuh pada pagi ini Dengan narasumber hamba Tuhan pendeta Douglas Sepang Terima kasih untuk materi yang sangat baik yang sudah dibawakan Biarlah hal itu boleh terimplementasi dalam kehidupan kami lebih khusus untuk anak-anak muda kami di kampus yang kami cintai ini Kembalikan berkat Tuhan untuk pendeta Douglas Sepang Menolong dia dalam pelayanannya di kampus ini Diberkati dengan kesehatan kekuatan selalu dalam lindungan Tuhan Dia akan terus menjadi berkat dalam pelayanan di kampus ini Berkati secara pribadi Berkati istri dan anak dan keluarga Demikian perlu untuk staf sekolah sabat Yang telah menyelenggarakan event ini Berkat Tuhan diberikan bagi masing-masing mereka Mereka terus berkreasi di dalam memajukan pekerjaan Tuhan di institusi ini Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami Baik The Un Club Choir maupun The Un Club Vekon Choir Yang juga sudah melayani dalam acara ini Tuhan menolong mereka Tuhan terus pakai mereka Untuk menjadi berkat dalam pelayanan di kampus ini Maupun dimana saja mereka melayani Berkati kami sepanjang hari sabat ini Berkat Tuhan terus bersama-sama dengan kami Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin